Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam headline news harian poskota edisi Rabu 8 Desember 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya aksi heroik ditunjukkan seorang anggota TNI yang menerobos banjir dengan menggendong seorang pria lanjut usia di Padabangan, Jakarta Utara Hal tersebut dilakukan seorang babinsa Ancol Serson TNI Kastono yang menembus banjir Rob sambil menggendong Menggendong pria lanjut usia di Kelurahan Ancol pada Bangan, Jakarta Utara selasa 7 Desember siang Kastono yang mendapat laporan ada seorang lansia terjebak di kamar rumahnya langsung menuju sebuah rumah di RT11 RW08 Kelurahan Ancol Sampai di kediaman warga lansia, Kastono langsung masuk ke kamar Tak berapa lama dia keluar sambil menggendong lansia tersebut Perlahan-lahan Kastono berjalan menembus banjir Rob setinggi 50 cm Dengan dibantu PPSU dan Satpol PP, Kastono membawa lansia tersebut untuk diusinkan ke kantor RW08 Kelurahan Ancol Kita selanjutnya berita kriminal Empat remaja di Tanggerang dibacok gangster, handphone dan motor raib dirampas para pelaku Aksi gangster bermotor di Tanggerang kian meresahkan Setelah menyerang seorang gadis remaja di wilayah sepatan komplotan bersenjata tajam itu juga berbuat ulah di komplek Grand Tomang, Kecamatan Priuk, Kota Tanggerang Empat pemuda menjadi korban aksi brutal puluhan anggota gangster tersebut Kempatnya masing-masing mengalami luka senjata tajam Para korban diserang gerombolan gangster tak jauh dari tempat tinggal mereka Saat itu keempatnya berniat mencari makan Namun tiba-tiba datang setumpulan pemuda bermotor sambil mengacungkan senjata tajam mendatangi korban Menurut kesaksian korban saat itu ia dan tiga orang temannya langsung dihajar oleh kelompok tersebut Berita utama terakhir menjadi surutan pos kota di edisi kali ini masih dari serial Wajah Waduk di Jakarta saat ini Di edisi kali ini pos kota mengangkat Waduk Groggol Dimana selain untuk mencegah datangnya banjir Waduk Groggol yang terletak di Kecamatan Groggol Petamburan Jakarta Barat juga berfungsi sebagai tempat refreshing untuk warga sekitar Pantauan pos kota selain diseguhi dengan suasana cukup sejuk karena pohon-pohon besar yang rindang di taman tersebut Para pengunjung taman juga dimanjakan dengan banyaknya tukang jualan makanan yang letaknya di luar pagar taman Meski kondisi taman tersebut sebenarnya tidak terlalu bagus Terlihat hanya ada dua bangku taman yang masih bisa dipakai Selain itu lampu taman juga terlihat sudah tidak bisa digunakan Tidak terbayang apa jadinya kalau malam hari Tidak hanya itu fasilitas kebersihan seperti tong sampah juga tidak terlihat Akhirnya sampah-sampah daun dan sampah bekas makanan dan minuman warga berserakan Atau ditumpuk saja di sudut-sudut taman Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di pos kota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersadam Wakil Redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi selamat beraktifitas Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan terabai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh